resikonya adalah ketika di offer birahinya dia akan ngelor sendiri ataupun buang birahnya itu jadi telor selang seminggu perawatan itu berhasil metode ini memang jarang orang bahas ketika burung ini sakit ataupun burung ini mandat ya sebenarnya itu selamalikum warahmatullahi wabarakatuh terus lu minta biar nggak slag bersama gua aduki shat asik rambut gua agak beda ya kemarin katanya kucel A ini gini karena nggak dimodif aja karena nggak pakai pomade aja ini juga nggak pakai pomade sih oke ngomongin konten yang kedua masalah sucak jenggot dan nggak pas tembak om biak udah rawatannya rawatannya kalau gua rawatan sehat aja sih makanannya harus diganti tiap hari minumannya diganti tiap hari terus kebersihannya juga harus terjaga ekstra pudingnya juga harus terjaga udah itu aja nanti burung itu gajah-gajah sendiri tambah lagi kalau mau ada pancingan gua pakai MP3 MP3 di pancingan jadi ada kalau kalian mungkin lepas sering lihat konten-konten gua di reels gitu ya burung-burung memang dipancing biar ada hasad untuk burung tubuh oke lanjut untuk masalah burung macet nih sering banget nih jenggot betina kan gua kemarin milihnya betina ya betina resikonya adalah ketika di offer dirahinya dia akan ngelor sendiri ataupun buang dirahnya itu ditelor pasti mandatnya karena waktu itu gua kebetulan gua dapet dari Bang Oki Oki bilang katanya burung gua macet Bang ya udah taruh sini aja nah pas taruh sini burung kondisinya lemes kayak dehidrasi kenapa faktornya waktu itu faktornya adalah burung ini tidak dikasih yang namanya buah-buahan kurang bagus juga makanya gua selalu saranin burung buah-buahan ya burung buah-buahan karena nanti larinya akan lemes makanya teman-teman kalau misalnya burung itu jenis cuca-cuca ataupun jenis pemakan buah wajib pakai buah walaupun itu udah ngepur walaupun udah ngepur tetap wajib harus ada buah aduh kelupaan ya sesekali gua juga sering gitu pur doang ya kan nggak pakai buah tapi burung itu akan lemes makanya harus buah ya buah karena makanan pokoknya adalah mau buah nah akhirnya gua coba ya kan gua makan Wah udahlah gua buah aja tetap aja nggak mau waduh masih makan dekat iya sama sama gua juga sampai akhirnya gua coba balikin ke alam di alam ini burung itu ada dua kalau nggak buah ya kalau burung ini nggak buah berarti serangga akhirnya gua coba eh sehari gua pakai ulet kandang sehari gua pakai eh apa yang namanya buah-buahan ya ada pisang pisang kepok gua ditunggu aja terus embun wajib taruh di luar nama gua tadi jangan burung ini kerodong gitu ya takutnya burung stres atau apa ya Wah tetap aja air gue taruh luar selang keminggu perawatan itu berhasil sampai akhirnya burung ini ternyata nggak pernah mandi juga gua masukin kerambang ngomong maninya bagus banget asli makanya gue bilang kan Bang Oki sampai ngomong kok bisa Bang gua bilang gua settingan ataupun rawatannya balikin ke alam lagi jadi kayak di alam lagi gitu nah metode ini memang jarang orang bahas ketika burung ini sakit ataupun burung ini mandek sebenarnya tuh dibilang sakit enggak dibilang mandek pasti ya Nah kalau sakit ya fokuskan burung ini ke obat-obatan misalnya biar fit terserah itu kalian teorinya pakai apa terus kalau pakenya buah ya buah karena burung ini biasanya makannya kurang makannya biasanya kalau gua tambahkan vitamin-vitamin yang mengandung apa ya minyak ikan sih karena minyak ikan itu buat nafsu makan gitu kopi dulu burungnya masih macet ataupun udah bunyi-bunyi dikit kalau udah kalau masih macet lanjutin mungkin burung burung ini masih eh perlu perawatan khusus taruh aja sendiri ya taruh aja sendiri burung itu bener-bener makannya antara dua itu serangga ya ataupun eh apa namanya ya jangkrik banyakin ataupun buah-buahan udah dua itu aja nanti indikasinya adalah burung ini kayak masukin kepala pengen mandi nah itu burung udah lumungnya enak masukin keramba belajarin kalau masih gerabagan taruh burung yang lain yang lebih jinak taruh di samping kerambanya cepat mandinya kalau udah mandinya kuat gaspol pasti cepat lagi bunyinya biasanya kalau nggak minimal dipancing ya pancingan gitu suara MP3 pagi-pagi ya udah taruh aja di tempat rame biasanya cepat jadi buat teman-teman kalau misalnya umurnya mandak jangan dijual tapi terapi dulu gitu modalnya enggak terlalu banyak kok yang penting modal rajin teman-teman modal modal dirawat dengan sepenuh hati jangan dirawat aduh lagi sibuk nggak jadi masalah kalau lagi sibuk mungkin kesibukan kan hobi itu nggak bisa menjadi prioritas utama ya karena hobi itu ya karena kita senang aja tapi sayang juga kalau misalnya burung bagus terus mandak kan jadi rawat sayang-sayang gitu kasih gua aja akan taruh di luar perlu ngomong nggak tak perlu gua taruh di luar kalau di depan embun di sini dari subuh aja sebelum subuh misalnya taruh aja pluk udah cepat gitu cepat banget Insya Allah kalau lama-lamanya sebulan cepet-cepetnya seminggu maka tiga hari juga cepet itu terus cepet banget jadi kalau kalian punya kapas tembak jenggot betina gitu ya melor ataupun mandak silahkan maka teori ini Insya Allah cepat kalau misalnya belum juga DM gua serius ya intinya dilihat bukan dari mandaknya dulu dari kesehatannya dulu Oh burung ini sehat tapi ini masih mandak coba langkah-langkahnya kalau sakit burung ini diobatin kalau mandak dirawat dengan teori tadi tapi kalau sakit pasti mandak ya kalau sakit harus sehat dulu baru terapi ini kalau burung mandak lanjutin terapi ini gitu terusnya cuma dua eh kalau kalau gua gua ya dan burung itu sayang mahal menurut gua mahal ya untuk sekelas bahannya tuh ratusan ribu bahkan kalau udah jadi tuh jutaan lagi kalau kapas tembak dia udah buka ekor wuhh biasanya kapas tembak daerah-daerah Bengkulu itu kapas tembaknya buka ekor semua sih katanya sih cuma emang gua punya tapi udah gua gua ngejual nanti gua nyari lagi dah tapi gue pengennya langsung dari Sumatera bukan katanya ya kalau katanya ini Sumatera biar-biar gini mendingan gua nggak nyuruh temen bawa kesini lebih lebih akurat gitu loh karena dia orang sana untuk pasaran harga standar di gua aja masih harga diangkat 750-an tuh burung udah enak walaupun mungkin nggak jinak-jinak amat karena gua nggak suka burung jinak banget tuh nggak tahu nggak seneng aja mendingan agak gerabagan tapi gantung enak kan kayak gitu oke itu aja mudah-mudahan bermanfaat untuk masalah burung mandak ataupun burung sakit dirawat biar burung itu tampil on lagi jangan sampai dijual kalau mau jual ya nggak apa-apa ke gua harga bahan thank you udah-udah watching next ada pembahasan berikutnya seputar apa ya pentet pentet kemarin pentetnya jangan pentet macam biasa dong oke nanti gua spill pentet gua seperti apa thank you udah-udah watching see you next time guys bye bye